Halo teman-teman, kembali lagi di Indomoto News. Kali ini kita akan membahas 3 topik utama. Yang pertama, usai ejek Valentino Rossi, Mark Marquez justru tertibu pasial. Kedua, evolusi Mark Marquez, kini bawa celaka buat pembalap lain MotoGP. Ketiga, hasil MotoGP Italia, Quartarano Sempurna Ducati Merana. Ayo kita kupas tuntas satu persatu. Usai ejek Valentino Rossi, Mark Marquez justru tertibu pasial. Pembalap tim Repsol Honda Mark Marquez sampai saat ini masih belum bisa mengeluarkan permainan terbaiknya di MotoGP 2021. Dari 4 balapan yang sudah dilalui, Mark Marquez, rider asal Spanyol itu tampak kesulitan mengincar posisi tiga besar. Padahal sebelum mengalami cedera parah pasca kecelakaan di MotoGP Spanyol 2020, finish diurutan tiga besar ada, hal yang mudah untuk The Baby Alien. Bahkan, Marquez jauh lebih sering memerangkan balapan. Akan tetapi, kini nyatanya Marquez kesulitan untuk menyelesaikan balapan dengan baik. Untuk menyentuh garis finish saat balapan saja mungkin adalah hal yang sulit untuk kerekan setimpol Espargaro itu. Sebab dalam dua balapan terakhir di MotoGP 2021, yakni di seri Perancis dan Italia, Marquez selalu mengalami insiden hingga membuat dirinya tak bisa melanjutkan balapan. Tentu banyak yang bertanya-tanya, mengapa Marquez bisa tampil begitu buruk? Bila melihat perkataan Marquez pada akhir April 2021 yang lalu, ia sempat mengejek Valentino Rossi dengan berkata akan segera pensiun dari MotoGP jika tak dapat kompetitif. Perkataan Marquez itu keluar saat ditanya mengenai apa saja hal yang membuatnya akan pensiun. Saya masih merasa kompetitif, tetapi akan ada hari dan waktu untuk menerima bahwa generasi baru telah tiba. Lebih baik dari Anda. Unggap Marquez dikutip dari Dorea Selasa 1 Juni 2021. Ketika saya tak merasa lagi mampu menangkan balapan, bagi saya lebih baik di rumah saja. Karena saya di sini bertarung untuk mereka semua. Tambah pembalap perusia 28 tahun tersebut, perkataan Marquez yang mengatakan akan segera pensiun ketika sudah tak kompetitif lagi menyendir Valentino Rossi yang masih aktif sebagai pembalap di usia 42 tahun tersebut. Rossi pun bisa dikatakan sudah tak kompetitif seperti dulu lagi. Redaktor tetap yakin bisa tampil baik di balapan meski sudah tak mudah lagi. Sikap Rossi yang ngoto tetap mau balapan itulah yang disendir Marquez. Menariknya, usai menyendir Rossi Marquez justru tampil melempum di 3 balapan MotoGP 2021, yakni seri Spanyol, Perancis, dan Italia. Marquez bakter timpasial karena sudah berani mengajak legenda hidup MotoGP tersebut. Evolusi Mark Marquez, kini bawa celaka buat pembalap lain MotoGP? Mark Marquez masuk ke dalam putaran kontroversi selama MotoGP Italia 2021. Benarkah dia kini berubah menjadi pembawa celaka buat pembalap lain MotoGP? Pertanyaan itulah yang jadi pokok bahasan artikel tulisan Olena Champlain di situs PedokGP. Pendekatan membalap Mark Marquez belakangan ini dinilai membawa kerugian buat pembalap pesaing. Sensasi pertama dibuat Mark Marquez pada sesi latihan bebas alias Free Practice to MotoGP Italia 2021, Jumat 28 Mei 2021, Mark Marquez terus membuntuti Franco Morbidelli demi mendapatkan efek slipstream. Slipstream merupakan efek aerodinamika yang muncul saat seorang pembalap berada dekat dengan kendaraan di depannya. Dalam situasi itu, pembalap yang berada di posisi belakang bisa meningkatkan kecepatannya lantaran tanpa merasakan gesekan udara yang bisa menghambat laju motor. Teknik tersebut paling efektif dijalankan saat pembalap melintasi trek lurus. Sadar Marquez terus menempel, Morbidelli cepat-cepat kembali ke pitlane. Sang juara dunia delapan kalipun kehilangan Morbidelli. Akan tetapi, Maverick finalis tak seberuntung Morbidelli dalam upaya menghindar dari Marquez. Sepanjang sesi kualifikasi pertama MotoGP Italia Sabtu 29 Mei 2021, Marquez terus berada dekat Maverick finalis. Secara peraturan, tak ada yang salah dari taktik Marquez. Namun, dari sisi etika The Baby Alien, jurukan Marquez dinilai sudah kelewatan. Tak cuma terus jadi buntut finalis di lintasan, Marquez pun mengekor saat sang jagoan monster energi Yamaha itu masuk pitlane. Pada sesi kualifikasi 2 yang juga digelar Sabtu silam, giliran Brad Pinder dari KTM yang jadi korban rasa haus Marquez akan efek slipstream. Francesco Bagnaia dari Ducati juga layak merasa kesal karena Marquez berada sangat dekat hingga nyaris menempel bahan belakang motor Sunrider Italia itu di sesi pemanasan sebelum balapan. Saat balapan berlangsung, giliran Brad Pinder lagi yang berurusan dengan Marquez. Motor Marquez dan Pinder bersenggolan saat balapan memasuki lap kedua. Marquez lantas terjatuh dan keluar lintasan. Saya bersenggolan dengan Pinder. Itu adalah insiden balapan. Tapi jika ada orang yang harus disalahkan, itu adalah saya, kata Marquez seperti dikutip Autosport. Saya datang dari belakang dan mencoba menyalik di tikungan 2. Kami berada di belokan di mati. Sejumlah rider jatuh dengan cara serupa. Dia dekat di depan dan untungnya hanya saya yang jatuh, tutur Marquez lagi. Walau begitu, kontak dengan Marquez membuat airbag alias kantung udara Pinder aktif. Semua orang tahu dengan airbag aktif. Anda menjadi sulit bernafas dan tak bisa banyak bergerak di atas motor. Itu sangat sulit, kata Pinder. Pembalap dengan kantung udara yang aktif membuat Pinder tak leluasa dan kehilangan banyak waktu. Selain Pinder, ulah Marquez juga mendatangkan bencana buat Franco Morbidelli. Demi menghindari tabrakan dengan Marquez yang jatuh, Morbidelli terpaksa keluar lintasan. Momentum hancur dan pembalap Italia berdara Brazil itu cuma finis di urutan ke-16 MotoGP Italia 2021. Hasil MotoGP Italia Quartararo Sempurna Ducati Merana Jalannya balapan pada MotoGP Italia 2021 tak kalah seru dibandingkan dengan seri-seri sebelumnya. Kali ini, sirkuit Mugello, Minggu 30 Mei 2021, berhasil dikuasai oleh Fabio Quartararo. Sedangkan Ducati Merana setelah gagal menang di kandang sendiri. Quartararo berhasil menjadi pemenang pada seri kenal MotoGP 2021. Kemenangannya kali ini tak didapatkan dengan mudah. Mengingat di awal balapan terjadi persaingan ketat dengan para pembalap Ducati. Pembalap KTM, Miguel Oliveira sebenarnya menjadi yang kedua menyentuh garis finis di belakang Quartararo. Sayang, Oliveira dinyatakan menyentuh track limit pada lap terakhir, hingga mendapat hukuman turun satu posisi. Fabio Quartararo kembali memperkuat posisinya di puncak kelas main sementara. Poin penuh berhasil dibawa pulang dengan kemenangannya pada MotoGP Italia 2021. Sebelumnya, Quartararo hanya berselisih satu poin dengan Francesco Bagnaia. Sayangnya, pembalap Ducati tersebut terjatuh dan gagal melanjutkan balapan. Setelah enam seri berlalu, Quartararo kini mengoleksi total 105 poin. Bagnaia merosot dari peringkat kedua menjadi peringkat ketiga. Nah itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri anda. Dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi MotoGP terbaru, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.